Halo semua, kembali lagi di channelnya Dede Xmercy. Kali ini saya mau membagikan tutorial cara streaming, recording dengan settingan-settingannya. Bagi kalian yang pertama kali mau recording atau streaming dan belum tahu aplikasi buat recording, kalian bisa download aplikasinya namanya OBS. Pertama kalian buka Google Chrome atau Mozilla, setelah itu kalian download. Namanya OBS Studio, link untuk mendownloadnya saya tulis di deskripsi. Oke pertama, kalau kalian pakai Windows, download dulu untuk Windows. Apabila kalian pakai Mac, kalian download untuk Mac. Setelah itu, ikuti langkah-langkah untuk installannya dari awal sampai akhir. Apabila kalian telah selesai menginstallnya semua, kalian buka OBS-nya, kalian launch OBS-nya. Pertama, kalian harus membuat scene. Di sini ada scene, terus ada tanda plus. Contoh, kalian mau recording. Apabila kalian mau recording, pertama klik tanda plus ini. Terus recording-nya misalkan untuk apa, kalian beri judul. Misalkan PUBG ya. PUBG recording. Recording. Oke, setelah itu kalian di sini lihat ada source. Kalian buka source-nya. Terus misalkan, kalian bisa pakai Windows Captures. Terus bisa display captures, game capture. Oke, saya kasih contoh pakai Windows Captures. Kalian klik. Terus misalkan di sini, kalian bisa ganti ya judulnya. Misalkan PUBG, terus record atau apapun itu. Saya default ya, Windows Capture. Setelah itu klik OK. Setelah klik OK. Apabila kalian mau record PUBG, kalian pertama buka dulu PUBG-nya. Seperti tampilan di sini, di belakang. Oke. Setelah itu, terus kalian masuk ke source. Klik tanda plus ini. Terus kalian buka Windows Capture. Klik Windows Capture. Oke. Setelah itu, kalian akan menemukan PUBG Lite. Contoh misalkan, Windows 64 shipping.exe PUBG Lite. Setelah itu, kalian klik. Oke, keluar. Tampilannya sudah keluar ya. Jadi, kalian sudah siap merekod. Tapi, sebelum itu, Alangkah lebih baiknya, kalian setting dulu. Oke. Settingan untuk recording. Di general ini, Oke, kita default aja dulu semua ya. Setelah itu, Kita masuk ke output. Karena kita mau recording, Oke. Kita masuk ke bagian recording. Output mode-nya. Kalian klik yang advance. Oke. Setelah itu, Tipenya standar. Recording Path. Nah, ini adalah lokasi penyimpanan video kalian setelah kalian merekod. Kalian bisa merubahnya ini. Oke. Kalian bisa rubah. Mungkin disimpan di Hard Disk, SSD, atau dimanapun itu. Setelah itu, kalian select. Setelah itu, recording format. Recording format di sini ada beberapa macam. Pertama, ada VLP, MV4, MLV, MKV, TS, dan lain-lain. Oke. Karena kita mau recording-nya berbentuk MV4, Kita klik MV4. Terus, audio track-nya. Apabila kalian menggunakan microphone yang berbeda, misalkan. Kalian bisa mengklik beberapa audio. Oke. Tapi, saya menjalankan pakai satu saja. Biar kalian tidak ribet. Kedua, encoder. Encoder ini, saat recording-nya itu ada yang pakai CPU. CPU, dan ada yang pakai PGA. Kalau saya, saya pakai NVIDIA NPTEC ini nih. Yang baru, kan. Oke. Setelah itu, di sini kita lihat rate control. Rate control saya menjalankan pakai VBR. Depolt-nya, kalian pasti di sini pakai CBR. Saya menjalankan pakai VBR. Nah, ini yang membuat video hasil recording kalian itu bagus. Di sini. Oke. Kalian lihat di sini ada bitrate. Oke, bitrate di sini bukan untuk koneksi kalian. Tapi, untuk tampilan hasil recording kalian. Saya menyarankan di sini bitrate-nya Rp20.000. Maksimal bitrate-nya Rp30.000. Setelah itu, preset-nya kalian terserah. Apabila kalian VGA-nya cukup bagus, kalian bisa klik di maximum quality atau max quality. Tapi, kalau misalkan kalian istilahnya pengen performa yang bagus, kalian klik performa. Saya di sini klik quality. Oke, setelah itu profile-nya kalian lihat ada high main baseline. Saya klik yang high. Oke, apabila ini sudah disetting semua, kalian klik apply. And, oke. Setelah ini, kita akan menyeting untuk streaming. Di streaming sama halnya, kita buka yang tadi, output. Setelah itu, kita lihat di sini ada audio track. Output mode, encoder. Oke, pertama, kita buka output modenya. Jangan simple, tapi advance. Oke, setelah itu, audio track. Audio track, karena saya tidak mau ribet masalah audio, jadi audio track saya cuma satu saja. Encoder. Di sini ada beberapa. X264, Nvidia, terus ada yang new. Saya klik yang new. Setelah itu, ada red control. Red control. Di polnya, kalian akan lihat CBR. Saya menyerangkan pakai VBR. Itu mempengaruhi dari burem atau blur-nya si video kalian saat streaming. Nah, sekarang, bitrate. Bitrate di sini, tentang daya upload kalian. Kan kalau internet ada download, ada upload. Nah, upload kalian, misalkan upload kalian cuma 10 Mbps. Kalau misalkan upload kalian 10 Mbps, kalian bisa coba di 2500. Tapi, apabila upload kalian itu stabil dan kencang, untuk mendapatkan hasil streaming yang HD atau high definition, kalian bisa setting 7500. Max bitrate-nya, kita samakan saja, 7500. Oke, preset-nya, saya di sini pakai quality. high profile, GPU 0, maximum bit, bitframes. Oke, ini setting-nya sudah selesai semua ya. Oke, kita klik OK. Setelah ini, kalian jangan lupa, apabila kalian streaming-nya itu mau di 60 Mbps, kalian masuk ke video. Nah, di sini, base canvas resolution. Base canvas resolution ini adalah ukuran layar kalian. Apabila kalian pakai yang 1920x1080, kalian klik yang ini. Oke, output scale ini adalah skala saat kalian streaming. Contoh, apabila kalian nanti target streaming-nya itu yang nontonnya dari handphone, kalian bisa setting di 1280x720. Apabila kalian pengen maksimal, sesuai dengan layar kalian, kalian bisa klik 19x20x1080. Nah, untuk downscale filter, sudah default, kalian akan menemukan Bikubik. Saya di sini pakai lancos. Oke, setelah itu, common FES value. Depault, kalian akan di angka 30. Saya menyarankan, apabila EPS kalian pengen lancar, kalian pakai 60. Setelah settingan ini semua, kalian klik apply, dan oke. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Tonton juga tutorial cara live streaming di Facebook menggunakan OBS Studio. Link-nya ada di pojok kanan atas ya, atau di kolom deskripsi. Dan apabila ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!